Aktivitasku kali ini masih tetap seperti biasa, turun menangkap ikan di perangkap lagi guys Pas saya lihat sampanku, ternyata berisi air dan ada pasir-pasirnya gitu guys Langsung saya bersihkan dan muat peralatan perangkap ikan Terus mendayung sampan, sampai ke perangkap ikan guys Dan Alhamdulillah akhirnya saya sudah sampai nih guys Tapi ini masih di bagian sampingnya, nah ini dia bagian depannya Kalau ingin masukkan sampan ke dalam perangkap juga Kita lewat sini nih guys, pintu masuknya Lanjut siap-siap untuk menyelam Sebelumnya kita gosok-gosok kacamata dulu supaya kelihatan bersih dan cernih Selanjutnya saya mau menyelam-menyelam untuk mengintip ikan yang ada di dalam perangkap ini guys Kira-kira ada ikan apa ya Wah ternyata di sini tuh banyak ikan hias Dan itu tadi di bagian penampungan keduanya guys Dan perlahan-lahan saya penasaran nih mau cek di bagian penampungan utamanya Kira-kira ada ikan apa ya Wah seketika langsung saya lihat ikan beronang lagi berenang-berenang santai tuh guys Dan dia tidak sendiri ada rombongannya gitu guys Mantap ya Tiba-tiba salvox sama hewan yang satu ini nih Kira-kira ini apa namanya ya Kalau teman-teman tahu silahkan komen di kolom komentar ya Supaya saya juga tahu Kalau di sini ini saya belum tahu apa namanya Coba lihat hewan ini tuh unik banget ya guys ya Menempel di kayu itu tapi dia bergerak-bergerak juga tuh Mau dibilang siput tapi gak ada jangkangnya Apapun itu pasti hewan ini punya peranan penting Nah sekarang lanjut tombak ikan lagi nih guys Dan saya lihat ikan beronang-beronang tadi guys Dan saya tombak di bagian kepalanya Nah kalau mau tombak barakuda itu harus tombak di bagian kepalanya ya teman-teman Supaya ikan barakudanya itu tidak bisa mengamuk lagi Karena giginya itu tajam Karena ikan barakudanya sudah lemas Jadi saya masukkan saja di dalam keranjang penampungan ikan guys Dan coba teman-teman lihat Ini bentuknya agak mengerikan gitu ya guys ya Tapi jangan takut Ini adalah sotong Langsung saya tombak saja guys Nah bentuknya berubah kan Kamuplasia sotong itu memang luar biasa guys Bisa berubah seperti wajah monster Dan tujuannya untuk mengelabui musuh Seketika air laut jadi hitam gini guys Karena tinta sotong Langsung saya menombak lagi ikan beronang-beronangnya guys Dan dapat dong ikan beronang Ikan beronangnya tuh besar-besar guys Dan Alhamdulillah ya Dapat lagi nih satu ekor Ini coraknya berbeda dengan yang pertama tadi Kalau ini ada tompel kuningnya guys Pas nombak lagi saya dapat dua ekor nih guys Satu ikan beronang satu ikan katombong Langsung diamankan lagi di dalam keranjang penampungan ikan Wow amazing Dapat lagi nih Tiga ekor ikan katombong Mantap ya guys ya Ikan katombongnya langsung diamankan lagi di dalam keranjang Supaya ikannya tuh tidak bisa kemana-mana guys Satu persatu ikan-ikan yang ada di dalam perangkap ini Saya tombak semuanya guys Dan Alhamdulillah Sekarang tuh sudah selesai proses penangkapan ikan Dan ini dia sampanku Tadi tuh ada ikan beronang dua ekor lewat di depanku guys Dan saya langsung tombak Tapi saya tidak masukkan dalam keranjang Karena tadi tuh keranjang ikan jauh tempatnya Dan saya simpan di sampan saja ikannya guys Lanjut Menaikkan ikan-ikan hasil tangkapan ini Di atas sampan guys Tapi sebelumnya saya dulu yang naik Alhamdulillah sudah naik Dan sekarang ikan hasil tangkapan ini Dinaikkan juga di atas sampan Oke Seru banget ya guys ya Menangkap ikan Menombak ikan Menjaring ikan Di dalam perangkap Dan Alhamdulillah Hari ini tuh hasilnya luar biasa guys Dapat ikan beronang-beronang segar Yang rasanya tuh nikmat banget guys Hari ini dapat ikan beronang Yang coraknya tuh Ada yang seperti ini Dan ada juga yang tompel kuning guys Kalau yang ini tuh Yang agak hitam-hitam Terus dapat juga Sotong guys Sotongnya tuh lumayan besar ya guys ya Menurut saya Sotong ini adalah salah satu hewan laut Yang paling canggih Kamoplasenya guys Sampai berubah kayak monster gitu Dan ada juga Semprotan hitamnya Yang bisa mengelabui musuh Kuasa sang pencipta Tidak ada tandingannya guys ya Dan ini Ikan barakuda Ikan yang panjang Dan giginya tajam Ini yang paling besar Saya dapatkan hari ini guys Wah Ikannya tuh Coba lihat Bagian giginya itu Kayaknya taring semua ya guys ya Ikan barakuda ini Walaupun memiliki Rasa daging Yang rasanya tuh Enyak Banyak dimenati oleh warga-warga Di kampungku Tapi harganya itu Murah guys Satu kilo Paling delapan ribu rupiah Oke guys Pilih ikannya Sudah selesai Dan sekarang Waktunya untuk Mendayung Menuju pulang Bersyukur Karena hari ini tuh Cuacanya Tidak kencang ombak ya guys Anginnya juga Tak ada Angin-angin yang kencang Dan ini Ikan-ikan hasil tangkapan tadi Langsung saya amankan Di dalam teranjang lagi guys Termaksud Ikan barakuda ini Menjadi nelayan tuh Harus banyak-banyak bersabar guys Karena setiap harinya Tidak selalu Dalam kedahan beruntung Setiap kali berangkat Untuk mencari rezeki Kita benar-benar Harus tulus ikhlas Dalam berniat Dan bekerja Sedikit banyaknya Yang kita dapatkan Kita senantiasa Bersyukur ya guys ya Oke guys Karena tadi tuh Sudah selesai Saya mengatur ikannya Dan masukkan ke dalam keranjang Sekarang waktunya Untuk menyimpan Peralatan-peralatan Menangkap ikan Di pohon ini guys Iya Saya taruh di pohon ini Supaya sapi tuh Tidak makan jaringnya guys Karena sapi disini tuh Suka makan jaringnya Oke guys Setelah mengamankan Semua peralatan Tangkap ikan Sekarang waktunya Untuk berjalan kaki Menuju pulang ke rumah Selamat menikmati